Frederick Freddie, Mercury, lahir Faroh Bulsara, tanggal 5 September 1946-24 November 1991 adalah seorang penyanyi penulis lagu dan produser rekaman dan vokalis utama dari band Rock Queen berkebangsaan Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu dari penyanyi terbaik dalam sejarah musik populer dan dikenal atas kepribadian flamboyan di panggung dan jangkauan vokal 4 oktavnya. Mercury lahir di Zanzibar dari orang tua Parsi yang berasal dari India. Setelah tumbuh di Zanzibar dan kemudian India, keluarganya pindah ke Middlesex, Inggris, di akhir masa remajanya. Dia membentuk Queen pada tahun 1970 bersama gitaris Brian May dan drummer Roger Taylor. Mercury menulis banyak hit untuk Queen, termasuk Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Don't Stop Me Now, dan We Are The Champions. Dia juga bersolo karir di samping Queen dan terkadang menjadi seorang produser dan musisi tamu untuk artis lain. Mercury meninggal pada tahun 1991 pada usia 45 tahun karena komplikasi dari AIDS setelah mengkonfirmasi sehari sebelum kematiannya bahwa dia telah tertular penyakit itu. Sebagai anggota dari Queen, dia dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2001, Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan UK Music Hall of Fame pada tahun 2004. Pada tahun 1992, setahun setelah kematiannya, Mercury secara anumerta dianugerahi di Brit Award sebagai Outstanding Contribution to British Music dan sebuah konser penghormatan diadakan di Stadion Wembley, London. Pada tahun 2002, dia berada di nomor 58 dalam jajak pendapat oleh BBC sebagai 100 Greatest Britons. Mercury juga berada di posisi 18 dalam daftar 100 penyanyi terbaik yang pernah ada oleh Rolling Stone pada tahun 2008 dan berada di posisi kedua di daftar pilihan pembaca Rolling Stone pada tahun 2011. Mercury digambarkan oleh Al-Musik sebagai salah satu dari penampil rock terbaik sepanjang masa, dengan salah satu suara terbaik dalam segala jenis musik. Setelah dirilis pada bulan November tahun 2018, film biografi tentang Mercury dan Queen, Bohemian Rhapsody, menjadi film biografi musik terlaris sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!